Akui takut lihat Amanda Manopo dan Arya Saluka yang kelewat mesra, Putri Aneng semoga kalian bisa mengerti. Suami Putri Aneng, yaitu Arya Saluka, kini tengah menjadi sorotan usai berpose mesra dengan Amanda Manopo dalam sebuah sesi pemotretan. Dalam pemotretan itu, pose Amanda Manopo dan Arya Saluka terlihat cukup berani. Pasalnya Amanda Manopo tampak memeluk Arya Saluka sambil menaikkan satu kakinya hingga memperlihatkan bagian pahanya. Sementara itu Arya Saluka terlihat merangkul pinggang Amanda Manopo dan menatapnya dengan tatapan penuh makna. Sontak hasil pemotretan Amanda Manopo dan Arya Saluka itu langsung menuai kritikan muda pedas dari netizen. Foto keduanya pun disebut kelewat mesra hingga tidak sedikit netizen yang merasa risih dan kasihan pada istri Arya Saluka yakni Putri Aneng. Aku sama Arya cuma berdoa aja semoga kalian semua bisa mengerti gimana perasaan ini. Aku yang seorang izin sama tangga yang pastinya insecure pastinya, ada rasa khawatir, ada rasa takut juga. Kalo netizen-netizen receh yang cuma ngomongnya, terus Amanda sama Arya bakalan selingkuh nih. Wah lu bakalan tinggalin nih, saya jadi janda nih gitu. Udah lah buat gue mah itu bahan lucu doang, curu-cuguan. Karena tuh kalo gue pose juga gue lagi ketawa sebenernya, gue kagak marah, gue ketawa aja. Banyak juga netizen yang penasaran seperti apa respon Putri Aneng saat melihat foto mesra sang suami dengan Amanda Manopo tersebut. Tantas seperti apa komentar Putri Aneng mengenai hal tersebut? Dilansir pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari video di kanal Youtube Intense Investigasi pada 31 Agustus 2021. Terlihat supikan video seolah Putri Aneng menanggapi hal tersebut. Putri Aneng mengatakan bahwa dirinya dan Arya Saloka hanya berharap agar netizen dapat memahami perasaannya sebagai seorang istri dan juga ibu. Aku sih sama Arya cuma berdoa saja semoga kalian bisa mengerti bagaimana perasaan aku yang seorang ibu rumah tangga ujarnya. Dia pun tak menampik memiliki rasa takut saat netizen terus-menerus bilang kalo Amanda Manopo dan Arya Saloka akan selingkuh di belakangnya. Apalagi netizen seringkali meninggalkan komentar tak mengenakkan yang menyebut kalo Putri Aneng akan ditinggalkan oleh sang suami. Pastinya insecure, pastinya ada rasa khawatir. Ada rasa takut juga kalo netizen ngomongnya Amanda sama Arya bakal selingkuh, lo bakalan ditinggalin, gitu terangnya. Meski terus-menerus mendapat komentar pedas, Putri Aneng mengaku tidak marah akan hal tersebut. Bagi Putri Aneng komentar netizen tersebut itu Sangat tereceh dan hanya dijadikan bahan candaan saja untuknya. Udahlah buat kue itu cuma bahan lucon doang. Kue gak ada marah, cuma ketawa saja tutupnya. 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 Terima kasih telah menonton